Pasca kalah dari Madura United, Persita lepas satu striker ke Klub Liga 2. Persita tangerang secara resmi melepas satu pemain depan, Octavianus Oscar Carisago usai pekan ke-8 Liga 1. Kedua belah pihak, baik Persita dan Octo telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama, mutual agreement. Octo dilaporkan akan bergabung dengan Klub Liga 2, Kauteng Putra FC di lanjutan musim 2022-23. Pemain berusia 27 tahun itu mendoakan yang terbaik bagi rekan-rekannya di Persita. Seperti diketahui Octo didatangkan oleh Persita di awal musim, setelah musim lalu bermain untuk persewar waropen di Liga 2. Dia tiba bersama, gerbong, Papua lainnya seperti Elisa Basna, Johannes Kandemu, Nelson Alom, Domingos Fakdauer dan Israel Wamiau. Sebelumnya saya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman di Persita. Semoga pada musim ini tim bisa mencapai prestasi tertinggi di Liga 1, Pujar Octo. Meski singkat, saya merasakan suasana kekeluargaan di Persita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh manajemen dan pelatih pada saya di musim ini, imbunnya. Sejak didatangkan, Octo tampil sebanyak dua laga untuk Persita, masing-masing di ajang Piala Presiden 2022 dan Liga 1 2022-23. Dia disinyalir memilih pindah karena ketatnya persaingan di lini depan tim Umu Barat musim ini. Sementara itu, manajer Persita Tangerang, Inyoman Suryantara mendoakan yang terbaik bagi Octo di klub barunya. Dia menjelaskan, kedua belah pihak telah sepakat akhiri kerjasama secara profesional. Terima kasih Octo atas kontribusinya di Persita musim ini. Semoga kariernya bisa terus berkembang di klub baru, kata Inyoman. Manajemen dan pemain telah sepakat untuk menyudahi kontrak lebih awal. Ia akan resmi pindah secara permanen ke Kaltang Putra, tuntasnya. Persaingan di lini depan Persita memang cukup sengit. Ada duet Ramiro Fergonzi dan Wildan Ramdhani yang jadi pilihan utama, lalu masih ada Osas Saha, Terry Susanto hingga Sirvi Arfani. Octo dilepas sehari setelah Persita kalah 0-1 dari Madura United di pekan ke-8 Liga 1, Sabtu-3 September tahun 2022. Dia jadi nama pertama yang pergi di putaran pertama Liga 1 2022. Kekalahan dari Madura United, membuat Persita turun ke urutan 6 klasemen sementara Liga 1 2022. Tim pendekar Cisadane kumpulkan 15 poin dari 8 laga. Setelah lawan Madura United, Persita akan melakoni pertandingan away menghadapi Borneo FC pada tanggal 9 September mendatang. Calon lawan kini berada di peringkat kedua klasemen Liga 1.